Beni Wenda deklarasi jadi Presiden Papua Barat Merdeka Kamis, tanggal 3 Desember tahun 2020 Organisasi United Liberation Movement for West Papua, ULMWP mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat Merdeka dengan Presiden Beni Wenda Pengumuman Beni Wenda sebagai Presiden dilakukan di akun Twitter miliknya pada Selasa, tanggal 1 Desember tahun 2020 lalu Pengumuman sepihak ini dilakukan bersamaan dengan tanggal yang diklaim sebagai Hari Kemerdekaan Papua Barat oleh Organisasi Papua Merdeka OPM Today, we announce the formation of our professional government of Tagar West Papua From today, tanggal 1 Desember tahun 2020 we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land tulis Beni Wenda dalam akun Twitternya Masa kecil Beni Wenda Beni Wenda merupakan putra dari Sukulani di Lembah Baliem, Papua Tidak diketahui pasti tanggal berapa ia lahir Tetapi dalam situs pribadi miliknya Beni Wenda.org, ia menulis bahwa lahir di tahun 1970-an Masa kecilnya dihabiskan di alam pegunungan Beni Wenda menyebut dirinya sering membantu sang ibunda merawat kebun Hanya saja, ia mengaku masa kecilnya dipenuhi dengan kekerasan dari para tentara Setiap hari perempuan Papua harus melapor ke pos militer untuk menyediakan makanan dari kebun mereka dan membersihkan serta memasak untuk tentara Kekerasan, rasisme, dan kepatuhan yang dipaksakan menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari tulis dia dalam laman pribadinya Beni Wenda mengaku dapat perlakuan rasis walaupun tinggal di dalam hutan, Beni Wenda juga menempuh pendidikan Saat duduk di bangku SMA, hanya ia dan temannya yang merupakan orang Papua asli Sedangkan lainnya, merupakan anak transmigran dari Jawa dan Sulawesi Saat di sekolah itu, Beni Wenda mengaku diludahi oleh teman sebangkunya karena berkulit hitam Peristiwa itu yang akhirnya membuat Beni Wenda mengambil peran dalam kepemimpinan di Papua Beni Wenda sempat ditangkap dan diadili saat Presiden Soeharto tumbang Beni didaulat menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Musyawarah Masyarakat KOTK, DEMAK Dia acapkali terlibat dalam dialog antara pemerintah pusat dengan Presidium Dewan Papua, PDP Seperti diketahui, PDP menuntut kemerdekaan Papua dari Indonesia Beni Wenda kemudian ditangkap dan ditahan polisi pada tanggal 6 Juni tahun 2002 Dia ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam penyerangan Markas Polsek Abepura pada tanggal 7 Desember tahun 2000 Peristiwa itu memakan korban jiwa termasuk polisi dan masyarakat sipil, bangunan rusak, serta pencurian senjata Dia juga sempat menghadapi beberapa kali persidangan dengan kawalan ketat pihak keamanan Namun, pada tanggal 27 Oktober tahun 2002 Beni Wenda berhasil kabur dari tahanan dengan menjebol lubang ventilasi Beni Wenda kabur dan jadi warga negara Inggris Beni Wenda berhasil diselundupkan ke Papua Nugini dengan bantuan kawan-kawannya Berkat sokongan LSM Eropa, ia menuju Inggris dan mendapat suaka di tahun 2003 Saat ini berstatus sebagai warga negara Inggris Seperti yang dikutip dari BBC, pemerintah Indonesia kemudian memasukkan namanya ke dalam daftar pencarian Interpol pada 2011 Beni Wenda dituduh melakukan sejumlah kejahatan seperti pembunuhan dalam peristiwa Abepura Beni Wenda bentuk organisasi ULMWP Setelah melalui jalan yang panjang, Beni Wenda bersama rekan-rekannya membentuk Serikat Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat ULMWP pada tanggal 8 Desember tahun 2014 Ia pun dipercaya sebagai juru bicara internasional Bahkan, ia melakukan tur untuk mencari negara yang mendukung Papua Barat Merdeka Tur dilakukan mulai tahun 2015 dengan negara tujuan Afrika Selatan dan bertemu dengan Uskup Agung Emeritus Desmond Tutu dan Nelson Mandela Beni Wenda dapat penghargaan dari kota Oxford Beni Wenda juga mendapatkan Freedom of Oxford atau penghargaan tertinggi di kota Oxford, Inggris Penghargaan ini juga pernah didapatkan oleh mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela dan penasihat negara Myanmar Aung San Suu Kyi